Hai semuanya, balik lagi di channel youtube aku Nama aku Reni Indira Di video kali ini, aku bakal review salah satu serum wajah Yaitu Zoglow Serum Jadi, serum ini tuh isinya 20 gram Di depannya ada tulisan Zofiro Zoglow Serumnya Terus, ada komposisinya Ada BPOMnya Jadi, ini tuh udah aman banget ya Udah BPOM dan juga ada barcode-nya Ini Nah, ini udah ada barcode-nya So, kalian bisa cek Barcode ini untuk membuktikan Apakah serum ini bener-bener terdaftar di BPOM Atau enggak Terus, disini juga ada klaimnya Nah, klaimnya ini Untuk semua jenis kulit ya, serum ini Dan berfungsi untuk Mencerahkan, merawat kulit yang berjerawat Melembabkan, serta memberikan nutrisi pada kulit wajah kalian Nah, serum ini Harganya Rp85.000 Dan kalian bisa beli di akun Shopee-nya Shopee mereka Di officialnya Zofira Atau kalian bisa beli via web Nanti aku tulis di description box ya Di bawah Oke, jadi Sekarang kita mulai review serum ini Yang udah aku rasain tuh apa aja sih Jadi, aku tuh pake serum ini udah dari bulan Agustus Ini aku take video tanggal 17 November 2020 ya Jadi, udah hampir 4 bulan Dan aku udah pake Ini udah botol ketiga aku Buat kalian yang enggak percaya Ini aku bener-bener pake ya tuh Ini udah habis dua Dan ini botol ketiga aku Jadi, ini tuh serumnya udah lengkap banget Si ingredients-nya Karena serum ini With Argan Oil Arbutin Niasenamide Nicarin Extract Sama Sodium Hyaluronate Jadi, dalam satu serum ini Kalian udah bisa mendapatkan Beberapa bahan-bahan Yang sangat bagus banget Untuk wajah kalian Nah, kalian tau kan Kalau misalnya Sekarang Skincare-skincare itu Lagi Hype banget Sama Bahan yang Mengandung Niasenamide Di serum ini juga Udah mengandungnya Senemide Dan beberapa Bahan-bahan yang lain Yang tadi udah aku sebutin So, manfaatnya tuh Udah mulai terasa di aku Gitu Karena kan Kalian udah tau sendiri Kalau misalnya manfaatnya Senemide itu Gak cukup untuk Satu minggu, dua minggu aja Tapi harus Dalam jangka waktu yang panjang Gitu Terus juga Si Arbutin Hyaluronic Acid Argan Oil Dan sebagainya tuh Punya Waktu tersendiri gitu Cara bekerjanya tuh Harus setelah berapa lama dulu Nanti aku tulis deh disini Cara kerja skincare itu Waktunya berapa lama Gitu Jadi Skincare-skincare yang terbuat Teribahan alami itu Pasti cara kerjanya Rata-rata itu harus Dua minggu Tiga minggu dulu gitu Atau bahkan Sampai Beberapa bulan gitu Baru terasa hasilnya Karena kan Terbuat teribahan alami ya Beda Kalau misalnya kalian pakai Skincare yang mengandung Mercury Jadi Glowingnya juga cepat Terus juga cerahnya juga cepat Tapi Hasilnya tuh Nanti Tetep aja Akan merusak kulit kalian Kayak gitu Gak mau kan kulit kalian Merusak Nah selanjutnya Apakah serum Inigretox dulu Saat aku pakai Untuk pertama kalinya Jawabannya iya Karena aku merasain Setelah aku pakai serum ini Pas awal-awal Selama beberapa hari Ada muncul jerawat Atau beruntusan Kecil-kecil Disini Dan disini Tapi kalau gak salah Setelah 3 hari Si beruntusan Atau bintik-bintiknya itu Ilang dengan sendirinya Kayak gitu Terus Serum ini juga kan Klaimnya bisa untuk Menghilangkan Bakas-bekas jerawat ya Atau cocok buat kulit yang berjerawat Jadi waktu itu Aku punya bakas jerawat Disini Jadi waktu itu Jerawatnya tuh jerawat batu Yang gede banget Dan Gak hilang-hilang Gitu bekasnya Hitam Terus juga aku waktu itu Coba Ilangin Pakai Aloe vera Pakai serum yang Waktu itu aku pakai Terus juga Aku sering maskerankan Tapi tetap Gak hilang-hilang Terus Akhirnya Setelah aku pakai Zofira ini Zofira Zoglo Serum ini Selama Kurang lebih 3 minggu Si bekas jerawat Yang hitamnya tuh Bener-bener hilang Gak ada lagi Kayak Aku amazing banget Sama serum ini Gitu Serum lokal Terus juga murah Gak lebih dari 100 ribu Tapi manfaatnya Bagus banget Gitu Terus juga Efek mencerahkan Iya Aku rasain Gitu Kalau misalnya Sekarang wajahku Jauh lebih cerah Dari waktu itu Pas jaman aku kuliah Gitu kan Karena kan waktu kuliah Sering banget Terpanasan ya Cuma mungkin Sekarang juga Karena aku di rumah aja Nih udah dari bulan Apa sih lockdown Pokoknya dari semenjak lockdown Gitu aku jarang banget keluar Aku bener-bener di rumah aja Jadi jarang banget gitu Terkena sinan matahari Terus Oh iya Aku belum kasih tau ya Tekstur serum ini tuh Kayak gimana Jadi tekstur serum ini tuh Kental Warna putih Nih Nah Jadi Tekstur serumnya tuh Kental Nih Tapi gampang banget Buat ngeresap gitu Meskipun ini kental Tapi gampang banget buat ngeresap Gitu Kalian pikirnya kan Kalo misalnya kental Bakal lama ngeresapnya gitu ya Tapi ini sama sekali Nggak lama gitu Ngeresapnya cepet banget Tapi Di balik dia cepet nyerep Ada hal yang aku nggak suka nih Dari serum ini Kenapa? Karena kan tadi Teksturnya tuh kental Jadi Aku tuh kadang suka susah gitu Ngeluarin si serumnya Dari pipetnya tuh kadang suka susah gitu Karena Si pipetnya tuh kadang suka macet gitu Apalagi kalo misalnya serum ini tuh Udah mau abis gitu Kalo udah tinggal segini nih Udah mau abis tuh Nggak bisa diambil Jadi harus di Kayak gitu-gitu Ngerti nggak sih? Kayak susah aja gitu kan Kalo misalnya bentuknya cair Gampang gitu Buat kalian ambil Si serum ininya Buat ditetesin Cuma itu aja sih Yang aku kurang suka Karena pipetnya yang suka macet Tapi selebihnya aku Bener-bener Rekomendasiin banget Serum ini buat kalian Yang pengen wajahnya cerah Lembab Terus juga Pengen menghilangin bakas jerawat Dan juga Bikin low wing Aku rekomendasiin banget serum ini Bener-bener Top banget Guys Belang banget Tangan aku sama muka Jadi aku sering banget memotoran Tuh Oh iya Maaf nih buat kalian Yang mungkin ngerasa agak bising gitu ya Disini Karena Tetangga aku lagi bikin rumah Dan Ada suara Suara Ya kayak gini Jadi harap dimaklum aja Terus bagi kalian yang nanya Kapan sih Pake serum itu Jadi Pake serum itu Setelah kalian cuci muka Pake toner atau essence Baru kalian pake serum ya Jadi jangan kebalik Jangan serum dulu Baru toner atau essence Kayak gitu Mungkin segitu aja review dari aku Aku ucapin terima kasih banyak Buat kalian yang udah nonton Dari awal sampe akhir Yang gak di skip Pokoknya Semoga video ini Dapat memberikan manfaat Bagi kalian semuanya Dan bagi kalian yang belum subscribe Tolong di subscribe disini Jangan lupa di like Comment dan juga di share Ke seluruh akun media sosial kalian Bye See you on my next video Bye